Calon Gubernur, Canggup, Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Gus Ipul, meminta semua pendukungnya soleh dan merapatkan barisan menjelang penyelenggaraan Pilgup Jatim 2018. Menurut dia, semua partai dan tim pendukungnya kini sedang berkoordinasi untuk menghadapi Pilkada Jawa Timur. Kami koordinasi dengan partai pendukung kemudian akan berbagi peran. Ada tim partai, tim relawan, tim gabungan semua bergerak bersama-sama, kata Gus Ipul saat menghadiri acara di Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Kamis, 18 Januari 2018. Gus Ipul berharap kekompakan tim pendukungnya selalu terbina mulai dari pusat hingga daerah, sehingga dirinya bisa meraih suara optimal di Pilgup Jatim. Kadang di atas koalisi di kabupaten atau kota beda. Jadi, ini suatu proses demokrasi yang kami sambut dengan kegembiraan. Kami ikuti dengan baik sekaligus berharap ada kebaikan, katanya. Gus Ipul menambahkan calon wakil gubernur, Cawagup, Jawa Timur pendampingnya, Putih Guntur Soekarno Putri juga sudah memastikan siap melakukan berkeliling menemui masyarakat Jatim. Putih akan berada di Jawa Timur pada pekan depan. Kunjungan itu untuk memperkenalkan cucu Bung Karno tersebut ke publik Jatim. Gus Ipul juga mengaku optimistis bisa bersaing dengan pasangan lawannya di Pilgup Jatim, Hovifah Indar Parawansa Imel Dardak. Menurut Gus Ipul, dirinya dan Putih akan segera melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran sebagai Cagup Cawagup Jawa Timur ke KPU Jatim. Waktu untuk melengkapi berkas persyaratan itu memang baru semasuk tenggat pada 20 Januari 2018. Dari tim yang menyusun Insya Allah sudah selesai. Jika tidak besok, Sabtu hari terakhir. Semua persyaratan sudah dipenuhi tinggal di setor, ujar Wakil Gubernur Jatim tersebut. Pilgup Jatim diikuti dua pasangan, yaitu Syaifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno yang didukung PKB, PDIP, PKS dan Gerindra, 13 kursi, dengan total kekuatan kursi Parlemen 58 kursi. Pasangan ini akan melawan Khofifah Indar Parawansah Yimil Listianto Darda yang diusung Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan Pan dengan total kekuatan kursi Parlemen sebanyak 42 kursi. Sebelumnya, Gus Ipul berpasangan dengan Abdullah Azwar Anas. Tapi, Anas mendadak mundur usai tersebar foto-foto lama dirinya. Anas lalu digantikan oleh Putih Guntur Soekarno, yang merupakan Putri Guntur Soekarno Putera, anak tertua Bung Karno dari pernikahan dengan Fatmawati. Putih merupakan anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDIP. Terima kasih telah menonton!